Sebelumnya, di tengah belum adanya kepastian soal Piala Presiden, beredar kabar bahwa turnamen framusim ini akan dihelang. Akan ada 8 tim yang akan ikut turnamen ini. Mereka adalah Arema FC, Persija Jakarta, Bali United, Madura United, Persib Bandung, Borneo FC, Persis Solo, dan PSM Makassar. 8 tim ini akan dibagi dalam 2 grup. Joel Corneli membeber analisisnya soal calon lawan-lawan yang akan mereka hadapi di Piala Presiden 2024. Pelatih Arema FC ini menilai grup yang ditempati timnya tersebut sangat berat. Skuad Singo Edan bertolak ke Pulau Dewata, Rabu tanggal 10 Juli tahun 2024. Seluruh staf kepelatihan dan ofisial tim ikut serta dibawa dalam agenda TC ini. Bukan sekadar berlatih, Joel juga menjatuhalkan satu kali laga uji coba melawan tim Liga 1 lainnya, PSBS Biak. Tim promosi sekaligus juara Liga 2 2023-2024 itu akan dijamu arema di Stadion Kapten Iwayandita, Dianyar, Sabtu, tanggal 13 Juli tahun 2024. Sport Channel, coba merangkum analisis Joel Corneli dan agenda TC Singo Edan sebagai berikut. Joel Corneli Boyong 27 pemain arema untuk agenda TC di Bali. Arema akan menggelar agenda pemusatan latihan TC di Bali mulai Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Pelati Joel Corneli mengboyong 27 pemain arema untuk agenda tersebut. Skuad Singo Edan bertolak ke Pulau Dewata, Rabu tanggal 10 Juli tahun 2024. Seluruh staf kepelatihan dan ofisial tim ikut serta dibawa dalam agenda TC ini. TC ini digelar arema untuk menyambut Piala Presiden 2024 yang kabarnya akan dimulai pada tanggal 19 Juli mendatang. Meski masih simpang siur soal venue dan kejelasan turnamen pramusim itu, arema memilih berlatih di Bali. Bukan sekadar berlatih, Joel juga menjatuhalkan satu kali laga uji coba melawan tim Liga 1 lainnya, PSBS Biak. Tim promosi sekaligus juara Liga 2 2023-2024 itu akan dijamu arema di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Sabtu, tanggal 13 Juli tahun 2024. Menariknya, arema tak membawa serta tiga pemain yang sejauh ini mengikuti sesi latihan. Mulai pemain asing seleksi, Mohamed Amgar, dan dua pemain lokal, Hamzah Titovani dan Kevin Armedia. Analisis calon lawan di Piala Presiden, pelatih arema FC, ini grup berat. Joel Corneli membeber analisisnya soal calon lawan-lawan yang akan mereka hadapi di Piala Presiden 2024. Pelatih arema FC ini menilai grup yang ditempati timnya tersebut sangat berat. Ini adalah grup yang sangat berat. Saya sudah melihat lima laga terakhir mereka di kompetisi lalu. Ini sangat berat. Ada Bali United, Persija Jakarta, dan Madura United, kata Corneli. Namun, oke, kita harus tetap menjalaninya. Pertama-tama, kita harus lolos dari fase grup dulu. Kemudian masuk ke semifinal, final, dan menjadi juara, sambungnya. Sebelumnya, di tengah belum adanya kepastian soal Piala Presiden, beredar kabar bahwa turnamen pramusim ini akan dihelang. Akan ada delapan tim yang akan ikut turnamen ini. Mereka adalah arema FC, Persija Jakarta, Bali United, Madura United, Persib Bandung, Borneo FC, Persis Solo, dan PSM Makassar. Delapan tim ini akan dibagi dalam dua grup. Grup pertama yang akan dihelat di Bali diisi oleh arema FC, Persija Jakarta, Bali United, dan Madura United. Sementara, grup kedua diisi Persib Bandung, Borneo FC, Persis Solo, dan PSM Makassar. Corneli memastikan bahwa tim besutannya serius dalam mengikuti Piala Presiden hanya untuk Pelatih 57 tahun ini bahkan mengincar trofi turnamen ini untuk melengkapi lemari trofi arema FC. Kita kesana bukan sekadar berlatih, kata Corneli. Kalau kita mau satu trofi lagi akan lebih bagus. Kita akan coba melakukan yang terbaik dan meraihnya, ia menambahkan. Lebih lanjut, Corneli bertekad membawa timnya meraih prestasi terbaik pada ajang ini. Pelatih asal Brazil ini menegaskan tak risau dengan catatan kurang bagus arema ketika menjuarai kompetisi pramusim. Arema FC sendiri memang secara historis memiliki kisah kurang bagus ketika menjuarai ajang pramusim. Saat menjadi juara turnamen pramusim, klub berlogo singa mengepal ini kerap mengalami musim kompetisi yang buruk. Hal seperti ini bisa saja terjadi. Namun, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada masa depan, tutur Corneli. Karenanya, kita harus punya tim yang kompetitif dan bagus. Setelah turnamen ini, kita mulai kompetisi. Yang pasti, ini akan jadi persiapan pramusim kita untuk kompetisi nanti. Saya yakin, turnamen ini akan membantu kita dalam musim ini, tegasnya.